Halo guys, welcome back to my channel Nah, sesuai banget sama judulnya yang udah kalian baca Di video kali ini aku mau nge-review beberapa produk yang aku dapetin dari Miniso Dan juga aku bener-bener sepenasaran itu sama produk-produk Miniso Karena kayak gimana ya, Miniso itu kan juga harganya super-duper segera jangkau banget Untuk anak-anak sekolah Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak belum nyobain Salah satunya, ini produk yang bakalan aku review kali ini Itu produk-produk yang belum pernah aku cobain sama sekali Oh ya, by the way, buat temen-temen yang pengen tau Makeup yang aku pake kali ini tuh gimana sih? Tenang aja, aku udah buatin tutorialnya Tapi mungkin aku bakalan upload setelah video ini di-upload So, kalian tungguin aja, pantengin aja Nah, produk yang pertama itu ialah Falless Baby Cream Ini aku dikirimin yang shade-nya itu Note Dan warnanya itu setelah aku blend bener-bener nyatu banget sama kulitnya aku Dan ini aku seneng banget karena ini tuh aku pilihnya gak salah shade Entah kenapa walaupun ini baby cream-nya dari Miniso Baru pertama kali aku coba Tapi kayak aku udah suka banget Karena kayak hasilnya itu bener-bener falless abis gitu loh Emang sih ini aku tadi pakein concealer Tapi gimana ya? Kalau dasarnya aja udah bagus Jadi hasil makeup-nya itu walaupun ditimpa-timpa gitu tetep bagus Kamu ngerasa gak sih? Kalau dasarnya udah jelek Terus ditimpa-timpa lagi Mau gimana pun juga hasilnya tetep jelek Dan ini tuh kayak super-duper suka banget Dan hasil makeup-nya juga natural Oh my god Tuh, kalian bisa lihat ya Terus juga shade-nya juga pas Nggak bikin kayak tangan sama muka belang gitu Terus juga ini packaging-nya super-duper elegan banget Warna putih Dan juga ini kecil Jadi gampang banget untuk dibawa kemana-mana Kalau kalian lagi liburan Lagi pergi kemana-mana gitu Yaudah tinggal bawa ini aja kayak udah Bagus banget Terus udah ringan Karena kalau buat temen-temen yang gak suka pake makeup yang berat Oh my god maaf banget ya Ibu aku teriak-teriak di luar Oh ya by the way Perlu gak sih aku taruh harga-harga Jadi buat temen-temen kalian bisa langsung aja cek di description box Karena juga kayaknya perlu untuk cantumin harga Dan juga aku bakalan taruh link Shopee mereka Jadi buat temen-temen yang mau belanja Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box Lanjut ke produk berikutnya Disini aku punya eyeliner Spidol Dan warnanya itu bener-bener hitam banget Terus setelah aku tunggu sampai beberapa detik untuk dia kering Aku coba untuk geser-geser eyelinernya Tapi ternyata nggak geser Tapi aku bingung ini waterproof atau enggak Karena di bagian packagingnya itu gak ada keterangan Apakah eyelinernya waterproof ataupun enggak Dan juga aku saranin buat pemula-pemula yang baru pemula dalam makeup Kalian harus banget cobain Spidol Eyeliner Karena ujungnya itu juga runcing banget Tuh kalian bisa liat ujungnya super-duper runcing Jadi kalau mau buat eyeliner setipis apapun itu gampang banget Kalau dari segi packaging ini super-duper elegan banget By the way buat temen-temen yang nggak tahu Aku tuh suka banget sama warna hitam dan putih Dan kalau liat packaging-packaging makeup yang warnanya hitam Ataupun putih ataupun gold Pokoknya warna-warna elegan gitu Yang nggak banyak warna Itu kayak enak banget diliatnya Nah lanjut ke produk yang ketiga Disini aku punya Moist Lip Gloss Ini yang shade nomor 06 Passion Red Dan ini tuh warnanya super-duper merah banget Dan sesuai sama claim-nya dia Moist Lip Gloss Ini aku coba swatch di tangannya aku Dia bener-bener moist banget Ini yang aku suka dari Moist Lip Gloss Mini Soap Kalau kalian punya bibir yang hitam Ini bisa banget untuk nutupin bibir hitam kalian Jadi dia bukan kayak warna yang sheer gitu loh Ini aku tadi udah coba pake full lips Dan hasilnya bener-bener bagus banget Warna bibir aslinya aku itu ketutup banget Dan juga aku tadi coba untuk ombre Dan hasilnya Cakep banget Karena warnanya merahnya juga bukan merah yang gelap gitu loh Sebenernya dia juga punya beberapa shade lainnya Tapi disini aku dikirimin yang shade nomor 06 Dan ya Bagus Nah lanjut ke produk yang terakhir Disini aku dikirimin mini so body mist Yang shade-nya itu Rainbow Fairland Yang warnanya itu ungu Nah ini tuh packaging-nya gemush banget Walaupun dia dari botol plastik Tapi karena kayak warna ungu tuh lagi hype banget ya sekarang Dimana-mana itu semua orang suka banget sama warna ungu Lilac gitu Dan disini aku dikirimin pas banget Warna yang lagi full Dan juga bisa dilihat disini aku Isinya tuh udah gak full lagi Karena juga aku cobain dulu produknya Dan Ini aromanya enak banget guys Semprotan dari body mist mini so ini super duper halus banget gitu Kayak Kelihatan gak sih? Ini enak banget tuh wanginya Aku udah cobain ini pake waktu aku lagi jalan sama temen Lagi keluar sama temen Dan wanginya bener-bener tahan lama banget Dari aku dateng sampai aku pulang ke rumah pun wanginya tetep mental gitu Biasanya aku pakenya kayak disemprot gitu disini Terus aku usap di bagian leher Terus disini-sini Pokoknya enak banget wanginya Secinta itu wanginya tuh kalem gitu loh Kalau kalian bisa keciuman aromanya Boleh deh Gimana ya caranya? Pokoknya enak banget Nah jadi kesimpulannya Dari keempat produk yang dikirimin mini so ke aku Ini semuanya aku suka Suka semuanya Tapi yang paling best aku paling suka sama si BB cream ini Karena yang makeup aku jadi super duper flawless dan bagus banget Oh my god Kalau kalian gak percaya ini hasil makeupnya nanti Tunggu aku upload video tutorial makeup kali ini Kalian bakalan terkejut Kalian shock Dan aku jujur Kayak ekspetensi aku awalnya itu gak terlalu tinggi sama produk-produk mini so Karena kan harganya juga murah-murah gitu ya Karena aku pribadi itu percaya dengan ada harga ada kualitas Nah karena harganya ini super duper murah banget Aku gak ekspetensi tinggi dia bakalan bagus Tapi ternyata oh my god Produk-produk mini so bagus guys Kalau kalian udah coba Ataupun udah pernah cobain BB cream dari mini so Ini boleh deh untuk komen di kolom komentar Gimana sih pendapat kalian Tentang produk-produk dari mini so Ya bebas sih mau produk mini so lainnya Ataupun yang samaan kayak aku bebas Karena ya sejauh ini produk yang aku dapet Itu semuanya bagus-bagus Kasih tau kali aja Barangkali ada beberapa produk yang kalian gak suka Atau kalian juga ya sama sukanya kayak aku Begitu Karena kan juga gak semua produk yang aku suka Itu kalian suka Dan gak semua produk yang cocok sama aku itu juga cocok sama kalian Jadi kalau untuk suka atau gak suka sama suatu produk Itu bener-bener harus disesuaiin sama selera dan juga kebutuhan kulit kalian Nah aku bingung mau nge-review apa lagi Karena menurut aku kayak udah semua yang aku sampaikan Jadi kayaknya video kali ini cukup sampai disini aja dulu Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Dan juga sekalian Belala Pakai Beb Kayak buahidif Bah Tadi aku udah bilang gak sih Eliner preparation Baik Mini show Memang harus sis Bah Hah Sub indo by broth3rmax